sebagai pembangunan gas makin kuat dengan memperbanyak dan komitmen. Panaran Tanjung Uca merupakan bagian daripada bukti inisiatif kami bahwa kita berkomitmen meningkatkan efektif gas yang melibatkan tiga unsur, struktur dan pembangunan PGM merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab perusahaan untuk mendukung dari bahan makar minyak ke gas bumi sehingga objektif batu tujuan kedaulatan maupun kemandiru yang kami hormati. Kami berharap perusahaan tiga proyek PGM ini menjadi momentum positif dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan konversi energi ke gas bumi. Kami memucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah dan pemerintah untuk pemerintahan pasukan gas dalam negeri. Kebijakan tersebut tersebut sebenarnya sangat positif untuk mendukung pemerintah struktur dan meningkatkan kebutuhan gas bumi oleh berbagai segmen dari pasar dalam negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Sani untuk dapat memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Gubernur kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri SDN, Republik Indonesia, Bapak Sudirbang Sain, Besta, seluruh jajar-jajar yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati, Bapak Haji Perio Sandoso, Besta, seluruh jajarannya yang hadir pada hari ini. Para undangan hadirnya hormati, khusus dari Bogor dan dari Takherang. Jadi tadi ada yang menyebut PLT, Bupati Bogor. Katanya tidak PLT lagi. Betul ya? Alhamdulillah. Kepada ini mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa sampai hari ini kita masih diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama adalah kesempatan, kesehatan. Sehingga kita dapat hadir sekaligus bersilaturahmi pada hari yang sangat baik. Bapak Menteri yang saya hormati, sebelum Bapak Kemari tadi kita sudah banyak berdikusi, itu sebenarnya pedato saya. Jadi saya tidak perlu panjang-panjang lagi pada kesempatan ini. Dan tadi alhamdulillah sudah direspon positif oleh Bapak Menteri. Tapi secara umum dapat ingin kami sampaikan bahwa profesi keplorio ini tidak hanya melihat basam, tapi kelihatan sampai ke Natuna dan Anambas daerah yang paling jauh, Lul, di utara sana. Oleh karena itu, maka dalam kaitannya untuk kelistikan, penyelidikan gas dan yang setelahnya itu, kita tidak hanya melihat kebutuhan daripada basam dan sisikannya, tetapi kita juga harus melihat dari sisi diukur bisu lain, yaitu pulau-pulau yang ada diukur bisu lain. Jadi kalau kita berdiri di kampung Mika ini, katakanlah di basam ini, kita tidak melihat perbedaan si Natuna. Masar siang dan malam-malam tetap malam, maka dia tidak siang dan siang dan siang. Jadi perbedaan ini, saya pikir, untuk menghilangkan kecumpulan ke depan, maka masalah listrik yang ditunjuk oleh profesi keplorio, diberikan potensi gas terbesar, dan ini sudah sendiri mati, oleh seluruh bangsa Indonesia ini, dan terutama dinimati oleh segera setangga, yaitu Singapura, karena seluruhnya di ekspor. Sebenarnya kita sudah mendapat jatah sedikit, 40 mm dari Natuna, untuk kebetulan tanjung kucang listrik, yang sekarang sudah dibangun, tetapi teping pipa yang 500 km, dari Natuna ke Singapura, itu belum selesai sampai sekarang. Sehingga kita khawatir, kita kemudian akan operasi, nanti Bapak-Ibu akan tinggal, maka abisnya tidak ada. Saya pikir ini adalah sangat menanggu, kelistrikannya akan datang. Dan, bukan hanya kebutuhan basam, tapi kebutuhan bintang. Karena kemarin baru saja kita, grunuh ini, untuk kabel laut dari basam ke bintang, sepanjang 70 meter, dengan kabel laut ini, maka power listrik yang nanti basam ini, bisa diakhirkan juga ke bintang. Karena bintang sangat membutuhkan juga seperti ini. Kenapa? Di samping untuk kebutuhan rumah tangga, juga bintang tersebut adalah free trade zone, yang berkembang untuk masa-masa kelasan. Dapatkah berlaku dengan free trade zone, yang berkembang, dengan industri yang berkembang, maka memberikan kontribusi, yang luar biasa, untuk NKRI, yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur, kami mohon... Terima kasih. 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 energi ekonomi kita harus bergeser dari yang semata-mata mengandalkan sumber daya sumber daya diambil kemudian dijual dalam keadaan mentah uangnya dipatuh untuk ngongkos HPBN itu masa lalu sekarang harus bergeser menjadi sumber daya diambil kemudian diolah di refine kemudian jadilah input bagi industri industri menghidupkan ekonomi kemudian ekonominya menubuhkan kesehatan masyarakat pajak diambil itulah yang menjadi andalan dari HPBN jadi ekonomi kita sedang bergeser ke resources driven kepada value added driven yang semula mengandalkan sumber daya alam menuju ke kegiatan berdilai tambah yang menjadi penentu proses semua ini adalah tingkat pendidikan tingkat pengetahuan tingkat skill kita yang kita boleh bersyukur karena 60 tahun membangun semakin banyak putra putri bangsa yang memiliki kapasitas global saya tadi sangat terkesan dengan drivernya Pak Hendy duduk di belakang saya kemudian sebelah Pak Hendy sopirnya gak mau jalan-jalan Pak diem aja gitu terus lama-lama mungkin gak tahan ingetin Bapak mohon maaf seatbeltnya belum dipasang gitu kita boleh tepuk tangan tuh pada driver yang itu kalau seorang driver sudah bisa menegur menteri karena urusan safety itu artinya sudah menjadi budaya dan itu adalah budaya global budaya menjaga betul keselamatan kerja saya ngomel berat pada teman-teman saya yang di timur sana di Freeport global company tapi dalam 3 tahun kita mendengar berita 50 orang meninggal dan meninggalnya bukan karena kesalahan yang canggih-canggih bukan karena urusan tampang bawah tanah tapi urusan kendaraan ringan, tubrukan dengan kendaraan berat itu sesuatu yang sebetulnya akibat dari kelalaian jadi Pak Hendy terima kasih telah membangun culture yang memberi tanda-tanda bahwa kita sudah melakukan best practices praseks terbaik dalam pengurusan energi ini hal kecil tapi mudah-mudahan itu mereflexikan pada semua hal dan saya kira cara BGN mengemas selama ini cara BGN mengelola cara BGN bergerak kita boleh bangga bahwa kita punya perusahaan publik perusahaan negara yang menjadi perusahaan publik yang siap menjadi pemain global kita kita kasih aplaus kepada Pak Hendy dan teman-teman saya sering di kritik oleh para teman-teman yang pura-pura ultra nasionalis pura-pura gitu saya bilang BGN kan perusahaan publik dimiliki asing saya bilang perusahaan publik itu aset negara bagaimanapun dan justru dengan menjadi perusahaan publik itu ada pihak-pihak lain yang mengawasi yang memelotot di siang malam kemudian menjadikan manajemennya itu menjadi lebih baik gitu jadi selamat untuk Pak Hendy dan teman-teman yang telah menyelesaikan beberapa milestone dan hari ini kita meresmikan beberapa infrastruktur penting kembali ke pembangunan ekonomi satu bahwa ekonomi kita sedang bergerak sana karena itu yang diperlukan adalah push termasuk energi waktu itu sebetulnya kritiknya adalah kenapa lagi turun minyak dunia kok harga minyak dinaikkan gitu yang sedang kita kerjakan yang disebut sebagai reformasi struktural struktural reform dimana rakyat berhak atas dana negara dan siapa yang paling berat yang paling berat adalah orang paling bawah levelnya gitu sementara BBM ini penikmatnya diantara kita nih orang yang punya akses kepada pesawat terbang orang yang punya mobil minimal satu minimal punya motor gitu ya orang yang itu